Oke, aku mau tanya deh, kalau menurut kalian di Indonesia itu perlu nggak sih pendidikan tentang seksual? Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Syarif Sapata Dan kita masih di tempat Mbak Lina Dan hari ini kita kedatangan teman-teman dari PBSI ya? Dari PBSI, kalian tergabung ke PBSI semua ya? Tim nasional Oke, jadi tim nasional bulu tangkis kita Seperti yang kalian tahu, sekarang di Swiss, di Basel lagi ada Swiss Open Jadi mereka ini sebenernya tiap tahun selalu ngirim pemain ke Basel ya? Dan aku usahain selalu nonton, tapi tahun ini mungkin baru besok bisa ngeliat ya? Yaudah, sekarang kita pengen tanya satu-satu ya? Ini namanya siapa? Jauza 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 Kamu main juga kemarin ya? Main Ganda single? Main di Ganda Putri Ganda Putri, bareng siapa? Yulvira Sama Yulvira? Yulvira Yulvira, oke Kamu dulu deh Agata Selama saya Agata Agata main di Ganda Putri Ganda Putri juga Oke Nama aku Fadia Fadia Main di Ganda Putri Ganda Putri juga, barengan? Bareng sama Agata Oh, jadi Jadi ini berdua pasangan Ini berdua pasangan gitu Oke Terus, sebenernya aku gak pengen ngobrolin tentang badminton sih Karena kan kemarin kita udah bahas sedikit sama Ci Debbie ya Jadi udah banyak dijawab Mungkin sekarang kita lebih ke ininya aja kali Kehidupannya kayak apa sih? Kehidupan pribadi kalian Sebagai atlet nasional di Apa namanya? Di asrama ya Kehidupan asrama Kehidupan asrama Jadi kan Kalian kan umurnya masih 19, 20 Yang paling tua siapa disini? Langsung aja Tapi langsung aja Tapi gak keliatan tua ya Iya Bukannya maksudnya Yang kakak gitu ya Yang kakak Bukan tua Yang bilang paling itu Paling agak sedikit Lebih Oke Yang usianya Berumur Terus dari sini Udah ada yang pacaran belum? Kayaknya dia lagi deh Jawab jujur Siapa? 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 Enggak 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 Masih single semua? Parah Temen deket ya kan? Temen deket? Temen chat Temen chat ada Temen chat ada Temen chat ada Tapi sama-sama di asrama juga? Penyemangat ya? Penyemangat Penyemangat Ini enggak Kalau penyemangat Enggerak Waduh Ternyata ya Penyemangat ya Tapi kalau kamu tadi aku lihat Whatsappnya ada juga Di sampingnya Jauh Jauh Lucu langsung merah Semua Tanya PP-nya langsung Jusup ringah Gitu loh Kan biasanya Kalau usia-usia kalian Di kampus Kita banyak Sosialisasinya Sama temen kampus Kalau kalian gimana sih? Kalau misalnya gaulnya Kalian ada enggak? Misalnya weekend Kita clubbing kemana atau gimana Gitu ada enggak? Kita enggak clubbing? Ya oke Maksudnya itu cuman bahasa ininya Apa ya Main Main Paling Sama yang seumuran sih Yang lebih seringnya Kalau misalkan main ke mal Apalagi seuruh Rindu Tapi sering juga sih Sama senior-senior juga Jadi gabung juga kadang Emang kalian enggak boleh clubbing? Dugem-dugem gitu Itu sebenarnya kita nyebut Clubbing itu cuman gara-gara Kita pengen ngikutin bahasa mereka aja ya Dugem-dugem enggak boleh Ternyata mereka enggak clubbing Padahal Itu kejauhan enggak ya? Padahal Kejauhan Padahal yang nanya juga Ternyata enggak Soalnya kita punya jam asrama juga Oh Ada jam malem Iya ada jam malem Senin sampai Jumat tuh Jam Sembilan Sembilan malem Maksimal harus udah Tiba tidur Udah dia sama Tepat ya Berat juga ya Kalau hari malam minggu tuh Jam sebelas Oke Tapi gak setiap hari selama Tidak boleh keluar Tidak boleh keluar Setiap hari gak boleh keluar Terus misalnya Izin Masa? Kalau mau keluar harus izin platih Pakai surat Tanda tangan platih Tujuannya kemana Tujuannya kemana Diculis jam jam Masjid Waduh Kepentingannya apa? Itu untuk berlaku juga Untuk kalian junior apa yang? Senior semua Semua Itu peraturan dari PBSI ya? Mungkin kecuali yang udah berkeluarga Berkeluarga Oke Tapi sampai sekarang Masih fine-fine aja Gak ada Berarti kan rasanya Kayak di pesantren gitu kali ya? Iya Iya beneran Merasa terkekang gak kalian? Enggak sih Enggak Have fun aja Karena mereka bidangnya mereka Selalu udah jadi pekerjaan kita gitu Maksudnya? Udah dapet duit maksudnya Udah ada duit Konsekuen ya? Maksudnya gitulah Tapi kalo mau ngomong tadi tuh Kalian udah ada penghasilan semua dari badminton ini? Alhamdulillah Udah ada ya? Oke ya Jadi umur tadi berapa? 19 tahun Umur duit ya Kamu umur berapa? 21 21 Paling tua 21 Berarti 20 19 gitu ya? Wah 20 sama 19 Wow udah punya penghasilan semua ya? Luar biasa Itu gimana rasanya? Apakah kalian langsung mau shopping-shopping? Karena suka baju-baju yang sedikit fashion? Gimana? Kan gak mau ketinggalan model dong ya kan? Iya Itu gimana tuh? Ngaturnya Keuangannya Kan harus ada yang disimpan Iya Untuk masa depan Ya paling yang dapat penghasilan tuh ditabung Kalo misalkan kita juara apa Misalkan dapet Plas money Iya dapet uang Setengahnya kadang Ya sedikit lah buat nyenangin diri sendiri gitu aja sih Oke Tapi gak banyak Iya 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 Jadi sebenernya uangnya tapi Kalian gak perlu bayar makan lagi Atau tempat tinggal tuh gak perlu lagi ya? Berarti uang yang kalian dapat itu memang buat Kalian nabung atau jajan gitu ya Oke nanya apa lagi nih mbak? Kan katanya asmara Asmara tapi kayaknya mereka gak mau nih Gak mau banyak cerita Gak terus terang ya? Iya Tipe-tipe yang kalian inginkan Yang kalian fantasikan Atau yang kalian dambakan Yang kalian idolakan tuh kayak siapa? Kan di asrama tuh gak banyak pilihan Iya kan itu-itu lah yang dilihat Ada gak yang pingin yang diluat? Jojo mungkin udah banyak ya Jojo gak sumuran mereka kan? Oh gak gak sumuran Oke sorry beneran Seumuran Ya emang nyarinya yang seumuran kan? Iya juga ya Tipe-tipe yang ingin yang lain Waduh Eh jangan-jangan ini mbak Jangan memulai ini nanti Mereka gak bisa main bareng lagi Gak ada yang diidolakan yang luar dari asrama Ada? Siapa? Kalau pemain bulu tangkis yang paling ganteng menurut kalian siapa? Siapa? Yang kaya? Eh bukan yang kaya Eh bukan yang kaya Eh bukan yang kaya Eh bukan yang kaya Indonesia Maksudnya Yang kaya Iya Tapi yang dari Oke yang dari gak ganteng ini Yang paling ganteng siapa? Menurut kalian Indonesia Yang paling kalian boleh yang udah gak main lagi juga gak apa-apa? Yang manis Taufiki Dayat Wah Kamu siapa? Kamu siapa? Muhammad Hasan Muhammad Hasan Gawat nih satu hotel Terus Kamu? Taufiki Dayat Bang Hasan Dua-dua Dua-dua ya? Satu tim ya? Nah yang baru kita tanya Ya kok Yang pentingnya ya? Fervous gue Lucu 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 Taufik Hidayat Oke Oke Aku kenal banget loh sama Taufik Tadi aku kasih tau ya Sama lagi Hasan kan ada disini Aduh bang Hasan Tapi bang Hasan nya tau gak? Ntar kita tanya deh ya Kalo ada kesempatan buat wawancara ya Apalagi semakin ini ya Dia udah menang All England gitu Semakin Gimana gitu ya Umurnanya tuh Udah punya anak Udah punya anak Oh udah punya anak Oh Oke Wah gak seru kalo udah punya anak Kalau bisa mirip kayak dia juga mau ya Berarti ya Mau Karirnya Oke Ini kalian Oke kayak bulu tangkis sedikit mungkin ya Jadi Emang dari awal udah suka main bulu tangkis Terus Ikut club gitu ya Awalnya Oke Dari umur berapa tuh? Aku umur 8 tahun Udah main bulu tangkis Udah main bulu tangkis Udah main bulu tangkis ya Kamu? Dari SD Dari SD Udah oke Pada dari kecil semua ya Aku 2 SD Tanggal 2 Eh tanggal 2 Dari Kelas 2 8 tahun 8 tahun Ya ampun Oke Terus Orang tua juga udah mendukung berarti ya Kalau dari kecil kayak gitu ya Ah ya usah sih Iya Generasi bapaknya kan Oke Ah Ya ya Cata namanya tadi Icuk Sugiyarto Oke Udah 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 Turun ya Cinta-cintaan mereka Cinta-cintaan mereka Cinta-cinta Cinta-cinta Jadi apa cinta-cinta Ya itu kuno Oh tapi kalian semuanya Gak dari Jakarta kan Maksudnya Kalian dateng ke Jakarta Itu cuman Karena bulu tangkis aja ya Berarti besarnya di luar semua ya Oke Sebenernya tadinya aku mau nanya juga Kayak pergaulan di Jakarta tuh kayak apa Tapi yang kalian gak bisa jawab mungkin ya Karena Bisa lah Bisa juga ya Kayak apa sih Kalau pergaulan kayak sumur-umur kalian tuh di Jakarta Menurut kalian gimana? Terlalu bebas? Kaget gak kalian waktu dateng ke Jakarta Wih anak ke Jakarta begini nih Karena beda loh sama kita kan Kayaknya kamu terus yang di ini Kayaknya berpengalaman nih Nah cobalah Ceritain dong Kamu waktu pertama kali dateng ke Jakarta kaget gak sih? Kaget Kaget ya ngeliat mereka Apa yang paling kaget? Terlalu terbuka Apa? Apa yang gimana? Dari Medan kan? Sebelumnya di Medan Gak di Bandung Oh di Bandung sama aja Sama aja Yang hamil duluan Amil duluan Banyak juga Jadi kayak Anak-anaknya yang bukan atlet Yang biasa Pergaulannya lebih serem Pergaulannya lebih serem ya Aku ngeliat kayak temen-temen aku gitu loh Pas aku barengan SD Terus ngeliat dia dicetain sama orang tua Kalau mereka tuh kayak udah ada yang nikah gara-gara hamil duluan Itu banyak Oke Di Bogor Atlet juga ada? Ada Di dalam as-as ramah? Enggak bukan di payung Ah oke Terus berarti ada khawatir gitu gak orang tua kalian? Pasti Pasti ya? Di Jakarta gitu ya Tapi kamu dari Bandung kan sebelumnya Kamu dari Bogor Soalnya itu tuh Kan kalian tau kan tema channel ku kan agak yang kesitu gitu kan Jadi kehidupan Gimana sih kehidupan bebas gitu gitu Karena aku juga sering dengernya katanya Oh di Jakarta di Bandung tuh udah Udah mirip kayak di luar negeri gitu kan Cuman masih sembunyi-sembunyi dari orang tua Karena gak ada komunikasi dengan orang tua Masalah itu gitu kan Padahal anak-anaknya penasaran gitu kan Gak bener gak sih kalian Sumur kalian tuh penasaran gak sih dengan tema-tema seperti itu? Ya penasaran sih pasti Dan kalian nyari informasinya dimana tuh biasanya? Paling liat-liat Instagram sih Liat Instagram gitu Oke aku mau tanya deh Kalau menurut kalian di Indonesia itu Perlu gak sih pendidikan tentang seksual? Perlu Perlu ya Spesifisnya kayak apa tuh pendidikan yang tentang apa tuh? Udian banget ini Bang Gak gak Aku bagus aku suka Maksudnya kayak gini nih Gak maksudnya kan kamu bilang kan Butuh kan pendidikan seksual di Indonesia itu Pendidikannya spesifisnya yang seperti apa-apa Apakah ke gimana berfungsinya alat reproduksi Apakah tentang pergaulan bebasnya Atau pencegahan kehamilan dini Atau kayak apa gitu? Tentang pergaulan bebas sih kalo menurut aku ya Terus Apa kayak pencegahan apa Hamil di Kontrasepsi Iya Oke Itu kalian gak pernah tau gak pernah dapet di sekolah Oh jenis-jenis kontrasepsi itu apa aja sih? Gitu Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah Disini ada kelas 5 Disini udah di biologi Masuk dalam bidang biologi Mjadi SD kalo itu sih Cuman kayak yang kayak ィ menstruasi Atau Atau Apa Yang Sperm Padahal kebutuhan pengetahuan itu ada gitu ya Yang kalian juga penasaran juga sih aku Aduh ini baru menit ke-22 baru terbukain Oke jadi Bener jadi kebutuhannya Ada tapi sumber informasinya Nggak ada Terus kan jadi kan yang terakhir ini Banyak juga cerita diskusi Tentang lebih baik kita Apa Kayak disebarin alat-alat kontrasepsi Di sekolah Itu kalau menurut kamu gimana Itu terlalu belum siap Indonesia Atau gimana tuh Kalau menurut kamu pribadi Iya Indonesia belum siap sih Untuk yang kayak bagiin itu di sekolah-sekolah gitu Kenapa alasan kalau nur klik pemikiran kamu Karena ini apa ya Maksudnya kan Indonesia tuh kan kayak Timur Timur gitu kan Maksudnya kan Kebanyakan maksudnya muslim beragama semua Pada maksudnya Melarang di usia muda tuh Melakukan hubungan Kayak gitu sebelum menikah Masih tabu ya Masih iya Berarti menurut kamu kan Kamu kan penasaran Dan ada juga mungkin orang-orang yang Kamu bilang udah banyak juga Yang hamil di luar nikah Pergaulannya Kan mereka sebenernya Butuh Butuh itu kan Daripada mereka hamil duluan Dan menurut kamu Kalau misalnya Kita mau beli di Indomaret Itu perlu ditanya KTP atau enggak sih Atau boleh dijual bebas atau enggak Kayaknya sih boleh dijual bebas ya Di sana Di Indonesia Jadi gak perlu pakai KTP atau apa Oke ya berarti memang udah bisa ya Kita apa namanya Akses ke alat kontrasepsi itu udah Udah ada gitu di Indonesia ya Oke cuman mungkin karena informasinya aja Yang belum lengkap gitu ya Jadi mesti cari-cari sendiri gitu kan Padahal rasa penasarannya ada gitu ya Ini yang long distance nih Oh yang long distance Enggak aku bukan Maksudnya gini loh Maksudku tuh apa ya Enggak karena Lebih baik Aku pengennya sebenernya di Indonesia tuh Kita mulai udah Lebih terbuka untuk Mendiskusikan hal itu gitu Bukan berarti kita ngajak Atau gimana gitu ya Menyesatkan Menyesatkan Cuman kita bisa Bisa diskusi tentang hal itu Tanpa harus malu-malu Jadi kan kalau misalnya Udah bisa diskusi Secara normal Jadi kita bisa punya Bisa apa ya Bisa ngusulin ide-ide baru Gimana sih Supaya kita bisa mencegah Yang hamil di luar nikah Itu Lebih mudah gitu Diskusinya Tanpa harus Oh tabu nih Lebih baik gak usah dibahas Tutup mulut gitu kan Karena kita tau Orang Indo Kalau ngubahas kayak gitu Lebih tertutup ya Lebih iya Jadi kayak Kalau misalnya Ih apaan sih Kayak Kayak udah Nakal udah Kalau misalnya kayak Lebih Gimana ya Negatif gitu Ya aib banget Kalau mau bahas kayak gitu Kalau di Indonesia Jadi Ya di jambanya disimpan sendiri Mungkin Orang Indo Kayak gitu Dan nyari sendiri kan Nantinya Ya nyari sendiri Tapi tanpa ngebahas Sama teman-teman Apa yang lain Sama orang tua Orang yang lebih tua Orang yang lebih tua juga Orang sama ibu gimana Orang tua kalian Orang teman Masing-masing Gak pernah ya Mereka jelasin Gimana Tertutup ya Aku pun juga gitu dulu Maksudnya Kalau orang tuaku kan Orang Sumatra gitu kan Gak mungkin lah kita bahas Gak mungkin kita bahas Kayak gitu Tapi kita penasaran juga Kayak apa sih Gitu kan Itulah akibatnya Jadi pencari-cari kan Jadi dari Tau sendiri Tau sendiri ya Iya jadi kita Kayak mau lajar ya Tau sendiri aja gitu Cari info sendiri Oke dan Itu beruntung Kalau infonya bener gitu kan Kalau misalnya kalian Ternyata nyari sendiri itu Dapet info yang salah Kan bisa bahaya juga Gitu kan Bisa kalian memilah-milahnya Kan juga mau nanya Masa orang tua Kayak gitu Kayak di Indok Nanya orang tua Hal kayak gitu Kalau kakak Atau abang Gak mungkin juga Kalau aku masih dulu Masih mending Ada kakak perempuan Yang jelasin gitu Oh Rick Menstruasi tuh begini loh Gitu kan Misalnya ada juga gitu Karena gak dapet Yang kayak gitu-gitu di sekolah Oke Ganteng aja pokoknya Ada kejutan Pokoknya kejutan aja Yang akan menyaksikan kalian Tapi kalian udah gak Udah gak single Mereka Gimana dong Siapa mereka Ini mereka-mereka ini Oh single Wow dibilang single Kalau aku jadi cowokmu Patah hati langsung Kenyataannya begitu Coba Seperti kamu bilang Kalau belum ada Janur kuning Maksimil bersama Tolong Tolong pelatih Diamankan Besok udah dateng Oh satu Pertanyaan juga Eh kalau misalnya Udah prestasinya banyak gitu Lebih bebas gak sih Di asrama gitu Masih dapat Kayak perhatian khusus Atau punya Keleluasaan yang lebih Gitu gak Kayak misalnya Spesial lah gitu ya Butet Kalau mau keluar Asrama Bebas gitu Ada juga gitu ya Privilege ya Kalau udah Kevin ya Kevin sama Marcus Itu Lebih santai ya orang ya Karena udah terbukti gitu kan Oh ya Tapi mereka Tahu digitu kan Mereka merasa besar kepala Atau gak Ya harus tanya mereka Dan mereka kan melihat Mereka melihat Orangnya sih Beda-beda Beda-beda ya Beda-beda Jangan lah Ntar ngomongin senior Kalau butet kan udah pensiun Boleh Lah kan yang senior-senior Juga harus mendengarkan union Oh iya Mereka juga bisa punya pendapat kan Iya Tapi wajar lah Kalau udah banyak prestasinya Ada keluluasaan Gak apa-apa lah ya Yaudah segitu aja dulu ya Nanti kita jalan-jalan dulu Ke kota Makasih ya Udah Mau di Ajak ngobrol Dan Yaudah Makasih juga Buat Mbak Lina Mbak Risma Ini selalu nemenin Dia Coba kita lihat Aduh Udah kayak Wow Kayaknya keren banget Aku coach kalian loh Keren lah Tuh Mbak Risma dan Mbak Lina Nantiin Mbak Titin Statusnya udah pelatih Mbak Titin Jadi mereka yang Selalu nemenin ya Mbak Lina ini Kalau acara Swiss Open Pasti Mbak Lina Dan Mbak Risma Dan Teman-teman dari Fizz ya Banyak teman-teman Kita berdua aja Berdua aja Belum ada regenerasi Belum ada regenerasi Yaudah teman-teman Segitu aja dulu Kita ngobrolnya Dan Kalian bantu doa ya Teman-teman ini Semoga bisa ikut Kejuaraan dunia Bulan Agustus Di Basel ya Dan kita masih ada Beberapa tim Yang main di Perempat final Semoga mereka bisa Masuk final Dan jadi kebanggaan Juga buat Indonesia Yaudah Semoga videonya Bermanfaat Dan sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya Jadi Kita tahu lah sekarang Gimana cara pembuatannya Kak Syarif ya